Musik Saya berada di Candi Mendut untuk menggali kisah inspirasi dari relief-relief candi yang ternyata merupakan ajaran budi pekerti yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Letak Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur yang berada pada satu garis lurus mendasari dugaan bahwa ketiga candi Buddha tersebut mempunyai kaitan erat satu dengan yang lain Kemiripan motif pahatan di ketiga candi tersebut juga mendasari adanya keterkaitan di antara ketiganya Demikian disampaikan oleh Profesor Borbo Caroko yang berpendapat bahwa Candi-candi ini merupakan upo ongo atau bagian dari Candi Borobudur Saat prosesi upacara Waisa bermula dari Candi Mendut melewati Candi Pawon dan akan berakhir pada Candi Borobudur Candi Mendut, Pawon, dan Borobudur ketiganya merupakan Candi Buddha Saya sendiri bukan beragama Buddha, agama boleh berbeda, namun berbicara nilai-nilai universal Kita bisa belajar dari nilai-nilai pada legenda seperti cerita fabel yang ada pada relief Candi ini Pada Candi Mendut ini terdapat relief-relief yang merupakan sebenarnya pesan-pesan moral Ajaran-ajaran budi pekerti Di antaranya adalah relief mengenai dua burung bedet Nah burung bedet ini berasal dari telur yang sama Tapi ketika mereka lahir maka burung bedet yang satu dipelihara oleh Brahmana Yang satu dipelihara oleh penyamun Nah ternyata burung bedet yang dipelihara oleh Brahmana ini menjadi burung yang santun, yang sopan Bernyanyi merdu, mudah diatur, terbang pulang kembali Tapi burung bedet yang dipelihara oleh penyamun Ternyata nakal luar biasa Kalau orang Jawa bilang keranjingan gitu ya Wah suka menggigit, anak-anak datang untuk melihat malah dipatuk Tidak terbang, tidak pulang-pulang, bikin susah yang punya Jadi ternyata bukan hanya manusia gitu ya Hewan aja dipelihara oleh dua orang yang berbeda Ternyata hasilnya berbeda Atau bukan hanya manusia Tapi sebenarnya justru cerita ini untuk memberikan inspirasi Demikian juga dengan manusia Maka lingkungan, cara mendidik, cara mengasuh Itu sangat menentukan bagaimana jadinya orang tersebut di kemudian hari Semua orang tahu, cuma kadang-kadang gak ngeh gitu ya Bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter Dan berbicara mengenai pembentukan karakter Maka ada waktunya Waktu yang terbaik sehingga disebut usia emas adalah usia dini Di usia dini ini otak kiri belum berkembang Logika belum terlalu urgent untuk dilatih atau diasah Kalau untuk membangun logika boleh dikatakan mungkin usia 6 tahun ke atas Atau 7 tahun ke atas Usia SD, SMP Maka orang perlu diajarkan berlogika untuk berdebat Tetapi usia dini adalah usia emas untuk membangun karakter Karakter terbaik adalah takut akan Tuhan Pengenalan akan Tuhan Karena itu untuk mendidik anak-anak yang luar biasa Perhatikan supaya di usia dininya Mereka boleh mengenal Tuhan di usia emas ini Karena kalau dia mengenal Tuhan Itu adalah fondasi untuk mendidik selanjutnya Jadi misalnya suatu saat nanti anak ini nakal Maka kita bisa berkata bahwa Kalau kamu nakal Maka Tuhan sayang sama kamu tetap Tapi Tuhan akan sedih Nah orang yang mengenal Tuhan di usia dini Ini boleh dikatakan memiliki kecerdasan spiritual Kecerdasan spiritual ini hal yang terpenting menurut saya Untuk keberhasilannya kelak Karena itu dikatakan bahwa Awal dari keberhasilan Atau sumber dari hikmat juga adalah Permulaannya adalah pengenalan akan Tuhan Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Candi Mendut Salam Dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton!